Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya? Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Youtube Isra Mlau, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Oke, baik teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai pemakzulan, pemakzulan atau impeachment. Jadi baru-baru ini ramai diperbincangkan baik di sosial media maupun melalui surat kabar, televisi, bahkan menjadi perbincangan di publik mengenai impeachment atau pemakzulan terhadap presiden. Karena menurut informasi yang saya baca yang memang sumber informasinya dapat dipertanggungjawabkan, karena telah diduga banyak terjadi kecurangan-kecurangan pemilu yang dilakukan, diduga dilakukan oleh presiden ya teman-teman ya. Ini mengenai isu ya, entah itu isu ini benar atau tidak ya, jadi di negara yang menganut sistem demokrasi, di negara kita itu negara Indonesia, orang menyampaikan pandangan, pendapatnya, kritik, baik itu secara lisan maupun tulisan, di muka umum itu sah-sah saja ya. Dan diatur di undang-undang, dan dilindungi oleh undang-undang juga teman-teman ya. Nah itulah kebebasan menyampaikan pandangan atau pendapat. Nah jadi setiap orang menyampaikan pandangan, pendapat di muka umum baik itu secara lisan maupun tulisan, ya itu tidak dapat dipidana ya. Nah selama apa yang disampaikan merupakan suatu kebenaran teman-teman ya. Itu kira-kira ya prinsip dari negara demokrasi, menghargai hak azasi, menghargai pandangan, pendapat, dan menerima kritik dan saran apabila orang menyampaikannya baik secara lisan maupun tulisan. Nah itu ya prinsip-prinsip demokrasi. Nah namun mengenai pemangsulan atau impeachment, apakah ini isu atau benar-benar suatu, peristiwa yang benar-benar terjadi, ya kita belum tahu ya kebenarannya itu seperti apa. Nah yang pada intinya ada sekelompok masyarakat baik itu yang dari aktivis, LSM, purnawirawan, pakar hukum, dan sekelompok masyarakat lainnya ya yang tergabung dalam petisi 100. Nah kelompok atau masyarakat yang tergabung dalam petisi 100 ini mendatangi kantor Menkopol Hukam yaitu Pak Mahfud MD ya mendorong agar melakukan impeachment atau pemakzulan terhadap presiden ya. Karena diduga telah melakukan pelanggaran pemilu. Nah ini diduga melakukan pelanggaran pemilu teman-teman ya. Ya kita nggak tahu ya apakah ini benar-benar terjadi atau nggak ya silahkan di cross check silahkan di nilai silahkan dilihat. Nah ini berdasarkan pandangan penilaian oleh kelompok-kelompok yang tergabung dalam petisi 100. Seperti kita ketahui teman-teman ya bahwa mengenai pemakzulan ini diatur di dalam undang-undang dasar 1945. 1945 pemakzulan atau impeachment ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa pemakzulan atau impeachment itu ya merupakan tindakan atau perbuatan yang diatur oleh undang-undang dasar atau konstitusional ya. Jadi menurunkan dari tahtanya, memberhentikan dari jabatannya atau meletakkan jabatannya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi pemakzulan itu ya diusul oleh DPR RI lalu kemudian disepakati atau disetujui oleh Mahkamah Konstitusi atau MK dan dilakukan oleh MPR ya Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Jadi dia melibatkan DPR, melibatkan MK dan juga MPR teman-teman ya. Nah mengenai pemakzulan ini diatur di dalam pasal 7A dan 7B undang-undang dasar 1945. Nah mengenai presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila telah terbukti secara sah melakukan perbuatan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum teman-teman. Nah jadi ada beberapa syarat atau perbuatan yang telah dilanggar yaitu misalkan ada pengkhianatan terhadap negara, korupsi, melakukan suap, melakukan tindak pidana berat, melakukan perbuatan tercelah dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden teman-teman. Nah itu ya diatur di dalam pasal 7A lalu kemudian mekanisme atau tata cara impeachment atau pemakzulan ini diatur di dalam pasal 7B undang-undang dasar 1945 teman-teman ya. Jadi itu ya mengenai pemakzulan ya harus ya ada pelanggaran yang dilakukan ya atau perbuatan yang melanggar hukum. Nah lalu kemudian bisa diimpeachment yang melibatkan DPR, MK, dan MPR. Nah itu teman-teman kira-kira ya jadi impeachment itu ya tidak mudah ya memakan atau butuh proses yang panjang. Karena mungkin ini momen pemilu ya momen politik ya kita nggak tahu ya apakah ini sebagai kegiatan atau rangkaian strategi ataukah memang benar-benar perbuatan atau tindakan ini ya benar adanya ya kita nggak tahu silahkan masyarakat yang menilai ya. Oke teman-teman semoga negara ini baik-baik saja dan kita berharap proses pemilu, proses demokrasi di negara kita ini semua berjalan lancar dengan baik tanpa ada kecurangan dan tanpa ada perbuatan yang sifatnya melanggar ketentuan menurut undang-undang. Oke teman-teman demikian hidup rakyat salam demokrasi.